Ya benar, berarti inilah di Semarang tenteran tidur makam yang semua dimiliki yang dilakukan. Isu lambangnya juga, ada lambang jaduannya. Dulu makam itu ditemukan kondisinya seperti apa? Kondisinya dulu sama warga yang pertama kesini itu ditemukan itu ada kuncupnya. Makam yang satu-satunya ada kuncupnya cuma di Habib Hasan ini. Terus di kelilingnya itu ada pohon jatinya. Orang dulu tidak tahu namanya, setelah dulu kalau orang tidak tahu namanya, yang ada di makam itu ya namanya. Setelah itu orang kampung bertambah banyak, dinamakan baklamat jati. Nah itu makamnya, dulu di situ ada masjid. Mepet masjid, terus tapi itu mau dilebarkan tapi tersangka sama masjid. Nggak, di belakang masjid itu ada rumah. Nggak apa baik, mau membeli rumah itu. Atau halut fi? Atau halut fi? Mau membeli rumah itu. Oh yang beli beliau? Iya. Terus dibeli? Nggak dibeli tapi itu masih sendak nurur rumah seharga. Terakhir halut fi jadi, itu dibeli, yang rumah itu dijadikan majid. Oh gitu. Yang makamnya? Biban lebar. Oh, berarti yang ngelebarin memperluas itu Habib Tulfi? Pasti penasaran para GSP, kita telusuri ya tempatnya dan juga sejarah-sejarah yang lain. Sudah melihat videonya? Video yang pertama menunjukkan kondisi gerbang makam Eyang Tumgung Sumo Ting Tingrat yang terbaru. Jadi disana terlihat ada lambang dari pihak raton. Kemudian video yang kedua memperlihatkan pada saat Kisolek Pati itu berdialog. untuk ngewancarai judul kunci yang ada di makam Eyang Singobarong atau Kanjeng Ratin Tumgung Sumo Ting Tingrat atau Habib Hasan Bintoha. Ya nanti, nanti disini akan ditemukan beberapa poin yang menunjukkan bahwa makam tersebut 1124% itu adalah palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Sadara! Video yang pertama itu memperlihatkan bahwa di Gapura itu terlihat lambang dari kraton Yogyakarta. Apakah ini sudah mendapatkan izin dari pihak kraton? Karena menggunakan lambang kraton itu tidak boleh untuk main-main. Jadi ada komposisi warna, komposisi logo dan sebagainya. Itu tidak boleh sembarangan. Maka harus ada izin dari pihak kraton. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat Kisoleh Pati berdialog mewawancarai juru kuncinya, disana semakin terlihat asal-usul makam yang ada di Semarang ini. Dulu pada saat awalnya, ada sebuah daerah yang disana ada beberapa makam. Tetapi ada satu makam yang ada cungkupnya. Nah, kemudian Habib Dutfi itu mendapat informasi dari bunga-bungawanya. Mungkin dari tim Ilmu Raksun Kuburan ya. Sehingga Habib Dutfi itu datang ke sana, karena kemudian mengklaim bahwa makam tersebut itu adalah Habib Hasan bintohab bin Yahya. Atau Kanyaratin Tumung Sumudinat. Atau Eyang Singobarong. Nah, kemudian yang diceritakan oleh juru kuncinya, itu bawa dari awal. Karena makam itu makam sepuh. Kemudian ambat laun. Adanya penduduk di sana semakin banyak. Karena makam ini tidak bertuan. Siapa namanya? Akhirnya diberi nama Eyang Kamajati. Karena di pinggiran makam itu banyak sekali pohon jati. Nah, dari Eyang Kamajati ini setelah ditemukan oleh Habib Dutfi. Ketemu dengan Habib Dutfi. Akhirnya diklaim sebagai Harib Hasan bintohab bin Yahya. Atau Kepesumutinat. Atau Eyang Singobarong. Dan lebih anehnya lagi diceritakan pula bahwa. Dulu di sana ada bekas masjidnya. Bekas nusola. Dan di sana ada sebuah rumah. Nah, kemudian. Karena Habib Dutfi itu ingin melembarkan makam. Kemudian ini mendirikan masjid. Maka rumah yang di sebelah makam itu. Akhirnya dibeli oleh Habib Dutfi. Padahal harusnya. Setiap makam. Dari pihak Kraton. Itu pasti. Berada di tanah. Milik Kraton. Bukan milik warga yang kemudian dibeli. Dari sini sudah terlihat. Bahwa ini bukanlah makam dari pihak Kraton. Karena di Kraton Jogja itu jelas. Manuskrimnya ada. Data-datanya ada. Bahwa kandilat itu bengus semu ciningrat. Atau ayam singubau. Ini dimakamkan di jejeran. Di pleret Bantul Yogyakarta. Bukannya di Semarang. Kalau Semarang ini malah tanah beli keluarga. Itu tidak masuk akal. Karena ayam temung semu ciningrat ini adalah. Seorang temunggung dari Kraton. Maka dimakamkannya itu pun dikomplek tanah Kraton. Paham ya. Dan kemudian. Juru kuncinya pun itu tidak mempunyai kekancingan. Padahal seharusnya ya. Setiap orang yang menjadi juru kunci makam dari pihak Kraton. Itu pasti akan diberi kekancingan. Surat tugas. Sebagai abdi dalem yang mengurusi masalah makam. Kalau yang di Semarang ini tidak punya. Maka bisa ditarik kesimpulannya. Yang pertama dari lambangnya. Apakah sudah berizin. Sudah meminta izin kepada pihak Kraton. Atau memang rasmi dari Kraton. Kemudian yang kedua. Tanahnya itu bukan di tanah mendek Kraton. Tapi tanah warga yang diberi oleh Habib Lutfi. Kemudian yang ketiga. Juru kuncinya ini pun bukan juru kuncinya yang mendapatkan kekancingan. Yang mendapatkan tugas khusus dari pihak Kraton. Melainkan orang biasa. Warga sekitar. Bahkan ada video yang lebih panjang lagi. Diceritakan bahwa setiap Habib Lutfi datang ke makam itu. Warga sekitar seolah tidak menanggapi. Malah kenggan untuk bertemu dengan Habib Lutfi. Ya tentunya karena mereka itu paham. Bahwa makam Eyang Karamajati itu. Dikkan menjadi Habib Hasan Bintoha Bin Yahya. Dan diklaim juga sebagai Kratus Sumo Diningrat. Atau Yang Singobarong. Jadi menurut di sana enggak. Fakta bisa dicek lokasi. Artinya disini semakin memperhatikan bahwa. Makam Kanjirat yang Terbukum Sumo Diningrat. Atau Yang Singobarong. Atau Habib Hasan Bintoha Bin Yahya. Itu tidaklah benar. Itu tidak benar. Dan disini bisa terlihat bahwa. Dalang semua ini. Dalang adanya. Makam Habib Hasan. Atau Singobarong. Itu adalah Habib Lutfi. Beliau sebagai dalangnya. Sudah jelas ya. Oke. Mari kita jaga negeri ini dari tangan orang cahat. Seperti mereka. Para pencuri makam. Para pencuri nasan.